Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan persamaan garis berdasarkan satu titik dan gradiennya. Titiknya, koordinatnya, min 2,1. Gradiennya ini masih harus kita cari. Garis ini tegak lurus dengan garis X per Y sebandingan 3. Maka, gradien mereka, kalau dikali, akan menjadi min 1. Garis ini persamanya X per Y sama dengan 3. Maka, X sama dengan 3Y. Untuk mencari M-nya, kita ubah dulu bentuknya ke bentuk persamaan garis. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Menjadi, X kurang 3Y sama dengan 0. M sama dengan min A per B. Dengan A adalah koefisien dari variable X. Berarti di sini A-nya adalah 1. Per B. B-nya adalah koefisien dari variable Y. B-nya adalah min 3. M1 sama dengan min 1 per min 3 sama dengan 1 per 3. Karena itu, M2-nya adalah min 3. Karena 1 per 3 kali min 3 sama dengan min 1. M2 inilah yang akan kita pakai, yaitu min 3. Untuk mencari persamaan garisnya, kita akan menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Min 2 di sini merupakan X1-nya. Dan 1 di sini merupakan Y1-nya. Kita masukkan ke rumus Y kurang 1 sama dengan min 3 kali X kurang min 2. Y kurang 1 sama dengan min 3 kali dalam kurung X tambah 2. Karena min ketemu min jadi plus. Y kurang 1 sama dengan kita kali masuk min 3 kali X adalah min 3X. Min 3 kali 2 adalah min 6. Y sama dengan min 3X kurang 6. Min 1 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi plus 1. Y sama dengan min 3X. Min 6 tambah 1 jadi min 5. Sehingga Y sama dengan min 3X kurang 5. Ini dia persamaan garisnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.